PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Ia menilai seluruh pemain Arab Saudi bermain di bawah perform sehingga berada dalam tekanan sepanjang laga melawan timnas Indonesia. Kalian semua bermain sangat mengecewakan. Saya tidak mengajari kalian bermain dalam tekanan, ujar Reinhardt. Tentu kekalahan ini sangat memalukan sebab jika melihat ranking FIFA yang ada, Indonesia terpaut jauh dari kita. Imbuhnya. Selain itu, hasil negatif ini membuat timnas Arab Saudi menjadi sorotan para penggemar dan pakar. Presiden Dewan Direksi Federasi Sepak Bola Arab Saudi SAFF, Yasser Al-Misehal, mengatakan sangat kecewa melihat kekalahan The Green Falcons dari timnas Indonesia. Apalagi, dia mengetahui pasukan Harvey Renard kesulitan menciptakan peluang. Seperti kebanyakan fans, setelah menonton pertandingan, saya sangat kecewa. Mematikan ponsel saya dan pergi tidur karena saya tidak ingin melihat informasi lebih lanjut tentang tim. Kata Yasser Al-Misehal, dilansir dari Al-Riyadiyah Rabu, 20 November 2024. Saya kecewa karena Indonesia sebenarnya tidak punya sesuatu yang menarik. Tapi Saudi tidak bisa mendapatkan satu pun tembakan yang sangat membahayakan gawang sepanjang pertandingan. Tambahnya. Lebih lanjut, Yasser secara tersirat menyalahkan Harvey Renardt sebagai penyebab utama kekalahan Arab Saudi. Menurutnya, pelatih asal Perancis itu tidak punya rencana untuk mengantisipasi taktik timnas Indonesia. Gol kedua Indonesia seharusnya bisa diatasi. Harus dilatih ratusan ribu kali. Bagaimana mengatur pemain? Bagaimana menangkalnya? Namun, tampaknya tim tidak memiliki rencana untuk menangani detail ini. Tutur Yasser Saya merasa kasihan dan bersimpati kepada seluruh pemain. Mereka mencoba yang terbaik, tetapi cara pelatih kepala mengatur pemain terlalu salah. Dia tidak memiliki rencana khusus untuk pertandingan tersebut, sehingga tim kalah telak, tukasnya. Sementara itu, begini hitung-hitungan timnas Indonesia lolos piala dunia 2026.